Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat dan juga sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir pada pekan keempat Prapaska. Dan saya sungguh senang pada saat ini saya sudah bersama dengan Romo Ignatius Ismartono SJ yang akrab kita sapa dengan Romo Is. Dan sekarang kita akan menyapa dahulu Romo Is. Romo apa kabar? Salam jumpa. Kabar baik. Terima kasih. Baik ya Romo ya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih kita awali dengan doa bersama dengan Romo Is. Marilah berdoa. Allah Bapak yang mahar Rahim, Kasianilah aku, manusia yang bebal dan tegar tengkok ini. Bimbinglah aku agar pada hari ini, Aku mampu memperbaiki diri dan dengan penuh iman bertobat serta berbalik kepadamu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamatku yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih pada pekan keempat Prapaskah, Bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Bacaan dari Kitab Keluaran, Bab 32, ayat 7 sampai dengan 14. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembut tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkaku bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kau janjikan, yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan masmur tanggapan. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umatku. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umatku. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umatku. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah ham, dan perbuatan-perbuatan dasyat di tepi laut Teberau. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umatku. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umatku. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 5, ayat 31 sampai dengan 47. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesihatanmu itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapak yang mengutus aku. dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firmanya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang yang lain, tapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang isa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romois untuk bacaan Injilnya. Sahabat wasel rohani katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan dua bacaan pada pekan keempat Prapaskah. Dan sekarang Romois Martono SJ akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Romo, silakan Romo. Saudari-saudara yang seiman dalam Tuhan kita, Yesus Kristus yang terkasih. Dari kedua bacaan yang kita dengarkan tadi, kita mendengar nama, nama besar, yaitu Musa. Musa dalam perenungan kita adalah seorang yang memimpin bangsanya. memimpin bangsanya untuk apa? Memimpin bangsanya untuk mendengar suara Allah. Musa telah mengalami itu dan dia menyampaikan kepada orang-orang yang mengikutinya. Tapi apa yang terjadi? Mengikuti Musa dalam perjalanan di Padanggurun bukanlah perjalanan yang ringan. Dan dalam kisah yang kita dengar tadi, dalam kitab keluaran, kita menemukan bahwa orang-orang yang dipimpin Musa, yang menganggap dan mempercaya Musa sebagai orang yang diutus oleh Allah, itu mulai tidak percaya kepada Allah. maka Musa menghadap Allah. Dan bagaimana perasaannya? Tentu saja sangat sedih karena satu-satunya alasan mengapa dia berjalan dalam jiara Padanggurun yang panjang, panas, terik, dan lapar, haus itu karena Allah yang satu ini. dan mereka mau mengganti Allah itu karena Allah ini dirasa tidak mengikuti keinginan mereka. Maka mereka membuat Allah yang lain yang dibuat dari bahan-bahan yang dikumpulkan di kalangan mereka, hiasan-hiasan tubuhnya emas dan perak. Dan terjadilah seekor anak lembu dan orang-orang menyembahnya, orang-orang menarinya, menari ria di hadapannya. Ya ketika melihat itu Musa yang sedih itu datang lagi kepada Allah Yahweh, dia sebut. Apa? Akan dimusnahkan saja. Tidak ada gunanya orang-orang itu. Namun kita melihat di sini bagaimana dialog antara yang maha kuasa dengan makhluknya yang lemah, si Musa itu. ada pembicaraan di sana. Dikatakan begini, bangsa ini punya sebuah sifat. Inilah bangsa yang sesungguhnya orang-orang yang tegar tentuk, bebal, keras kepala. Bagaimana ya? Sedihnya Musa sudah menanamkan waktu, energi dirinya, bahkan hatinya untuk memimpin. Tapi orang ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Maka dia datang kepadanya. Di dalam naskah ini ditulis menarik. Lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan. Melunakan hati. melunakan hati. Dengan apa? Dengan membuat ingat akan sejarah. Mengingatkan Tuhan yang tentu saja sudah tahu dalam sejarah. Dan apa yang terjadi? Hatinya, hati Tuhan menjadi lunak. Dia sebetulnya mau begini, bangsa itu dihapus dari sejarah dan Musa sendiri memulai lagi yang baru. Tapi Musa mengatakan, ini Tuhan bangsamu sendiri yang sudah kau bentuk sejak dulu, sejak nenek moyangnya. Lalu yang menarik sekali dalam bacaan pertama diutup, dan menyesalah Tuhan. Bagaimana hudahan kita yang berhati itu? Menyesalah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya, atas umatnya. Umat merupakan harta yang besar bagi Tuhan sendiri. Mereka diciptakannya, tapi mereka tegar tengkok, bahkan menolaknya. Bahkan dikambarkan di sini bagaimana kemarahan ilahi itu akan menghabisinya. Tapi tidak sampai dilakukannya, karena ada pemimpin, pemimpin yang bicara kepada Tuhan. Mohon belas kasihan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita juga bagaikan umat yang dulu dipimpin Musa. Tanpa kehendak kita sendiri kita diciptakan. dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita ditebusnya kembali, dituntunnya dalam perjalanan sejarah kita masing-masing. Di satu pihak, kita bersyukur bahwa kita dipilih oleh Allah. Tapi di lain pihak, kalau melihat cerita seperti ini dan kita merasa diri tak jauh dari umat itu, kita mohon agar tetap boleh ada. Tetap boleh ada. Dan Musa sebagai pemimpin juga berdoa kepada Allah dengan menceritakan bahwa ini prakarsamu sendiri, ya Allahku. Lalu hati Tuhan menjadi lunak. Kita juga seperti umatnya Musa ini yang tegar tengkuk dengan kerap kali menolak yang Tuhan berikan. Kerap kali putus asa tanpa alasan. Dan ketika mengalami kesulitan yang disalahkan siapa? Tuhan yang menciptakan kita. Mengapa kau menciptakan Tuhan? Maka madalah kita dalam renungan pertama ini ketika kita membaca kitab keluaran keluar dari Mesir menuju tanah terjanji Musa yang memimpin. Pertama-tama bersyukur bahwa kita seperti umat itu juga tidak dimusnahkan. Terus dituntun. Kedua kita bersyukur karena kita punya pemimpin-pemimpin. Syukur kita juga dalam doa semoga pemimpin-pemimpin kita Bapak memahami kelemahan kita tapi tidak hanya marah-marah kepada kita tetapi membawa masalah ini kepada Tuhan kita dengan doa-doa mereka dalam doa-doa yang memohon dan dengan bahasa yang bisa meneluhkan hati Tuhan hati Tuhan yang kita ingat kembali di setiap hari Jumat pertama lebih-lebih dimana hati kudus Yesus itu adalah hati yang bisa lunak juga namun kita jangan sampai mempermainkan Tuhan ah toh Tuhan akan mengampuni maka aku berdosa saja itu bukan cara yang diwaksudkan itu bukan cara yang diwaksudkan tapi kita mau berdoa agar Tuhan karena kau murah hati kau menciptakan kami kau memberikan kasihmu kepada kami semoga kami pun dapat memiliki hati seperti hatimu hati yang melihat orang lain kesengsaraan mereka keprihatinan mereka derita mereka semoga karena kau murah hati kami pun dapat murah hati kepada sesama amin amin baik Romo Is terima kasih untuk inspirasi pewartan dari bacaan pertama kitab keluaran lalu kita masih ada sedikit waktu Romo sebelum kita jeda tadi saya tertarik dengan ungkapan yang Romo katakan betapa Allah itu juga mempunyai hati dan kalau kita baca dari kitab keluaran ini ada bahasa bahasa seperti Allah berfirman terus Allah menyesal dan juga Allah tadi Romo katakan juga Allah tergerak hatinya untuk mau memberikan kesempatan kepada bangsa Israel yang tadi sudah dianggap sudah bangsa yang tegar tengkuk kata tegar tengkuk ini sendiri Romo apakah ini lebih dari keras kepala atau bandal atau seperti apa Romo kalau bahasa alkitab itu tegar tengkuk dari naskah yang kita baca istilah tegar tengkuk itu dipergunakan oleh penulis untuk menjadi kata sifat bagi orang-orang yang dipimpin Musa dibawah pimpinan Allah sendiri malah menolak Allah nantikan kita melihat beberapa peristiwa ketika sudah sampai di tengah pada gurun mereka lapar mereka lapar mengatakan mengapa kamu membawa kami ke tempat ini kan lebih enak ada di Mesir sana dan bisa duduk makan di dekat tung daging-daging yang berminyak aduh gimana saya bayangkan Musa itu Musa lalu datang kepada Tuhan ini ciri pemimpin dia tahu bahwa dia juga manusia biasa tapi dia juga tahu kepada siapa kalau ada hal-hal yang menghalangi kehidupannya datang dan dia rumah dayawi dan di setelah Tuhan lalu memberi apa mana dan burung ya burung dimakan tapi apa yang terjadi lagi ada yang serakah dan lalu menyimpan mana itu ini kan juga kerap kali kita sudah punya mau punya lagi meskipun sudah cukup tapi masih kepingin lagi kata orang memang lalu itu jadi apa penuh ulat lalu jalan lagi jalan lagi apa tidak ada air datang lagi kepada Tuhan dan pemimpin itu juga tidak langsung percaya gitu kan Musa berbuat apa dia memukulkan tokatnya di atas wadas dipukulkan satu kali tapi dia kurang percaya baru dua kali nanti memang demi umat yang haus ini Tuhan tetap memberi air tapi Tuhan tidak diam saja terhadap ketidakpercayaannya itu kamu tahu nanti apa akibatnya dia sendiri tidak masuk tanah terjanji ya Joshua yang masuk maka ya inilah ini bagi saya pribadi cerita dari keluaran itu persiapan untuk memahami Musa baru yang bagi saya adalah Yesus Musa baru bagi kita itu Yesus sekarang ini ya Romo Yesus yang kemudian dikembangkan terus dilanjutkan dalam sejarah dalam gerejanya tahu di satu via bahwa dia lemah tapi tahu juga kepada siapa dia akan pergi dan berbicara dan bermohon dan bercakap-cakap dan ya mohon bantuan pertolongan seperti itu ya Romo sama seperti kita juga umat beriman yang sedang berziarah Romo kita mestinya tahu kepada siapa kita mencari pertolongan dan juga menaruh harapan ya Romo yang pastinya kepada Tuhan Yesus bagi kita Musa baru Musa baru ya baik Romo terima kasih banyak sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Romo Ismartono tapi masih banyak lagi yang akan disampaikan jadi harap di tempat Anda jangan kemana-mana tetaplah di acara Oase Rohani Katolik Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta Selamat menyaksikan Terima kasih Anda masih bersama dengan kami sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih masih bersama dengan Romo Ismartono SJ dan saya Patricia Alsah bagi Anda yang mungkin ingin bertanya ataupun ingin sharing iman dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke 0882-9019-0900 0882-9019-0900 atau dapat email kepada kami orkkaj.yahoo.com Romo Ismartono kita akan lanjutkan kembali tadi menarik sekali apa yang Romo sampaikan kisah bagaimana bangsa Israel melewati berliku-liku sebenarnya Romo keluar dari Mesir sampai terus akan masuk ke tanah kanaan tapi ini perjuangan Musa sendiri sebagai pemimpin bangsa Israel pada saat itu dan bagaimana Allah sudah marah sebenarnya yang sampai berkata ini bangsa ini mestinya dimusnahkan saja dan karena bangsa ini tegar-teguk tapi Musa mencoba berdialog dan melunakan hati dari Tuhan Yahweh itu sendiri Romo apalagi yang bisa Romo sampaikan baik ya sekarang kita mau merenungkan bacaan Injil yang menghubungkan dengan bacaan pertama adalah kata Musa itu ini sekarang kita baca dalam situasi perapaskah bahkan tidak lama lagi kita akan merayakan paskah Musa disana kita baca dalam keadaan atau konteks gereja kita di saat ini bagi orang Kristiani sejak beberapa waktu yang lalu yaitu ketika masa praskah dimulai kita diberi bacaan lain surat gembala perapaskah kita berhikmah bangsa bermartabat saya ingin membaca kisah Yesus yang membicarakan Musa disini dari cara berpikir surat gembala surat gembala ini mengajak kita untuk merenung kehidupan melalui tema iman harapan dan kasih maka selalu saya membaca sekarang kita mau melihat diri kita sebagai seorang yang juga mengalami seperti bangsa Yahudi ketika Yesus menemui mereka mereka mempersoalkan Yesus itu siapa dan Yesus dalam tulisan ini juga nanti menunjuk pada Musa kamu itu orangnya Musa nanti kamu yang akan berhadapan dengan Musa sendiri maka kita sebagai orang yang hidup zaman ini di keusupan agung Jakarta dan gereja Indonesia mau melihat pertama-tama kita mau bersyukur juga bahwa kita tidak berada dalam situasi sedang bergumul apakah kita akan percaya kepada Yesus atau tidak kita sudah percaya melalui baptis kita melalui sakramen-sakramen yang kita terima kita sudah percaya pada Yesus namun persoalan tidak selalu mudah karena meskipun percaya pada Yesus apa yang ada di diri orang Yahudi tegar tengkok itu ada pada diri kita mari kita lihat dalam hidup saya hari-hari tentu saya tidak bisa memberikan contoh yang bukan dari kehidupan saya sendiri bagaimana kita sendiri dan kadang-kadang diguda dalam iman ini iman pada Yesus banyak cara untuk mengatasinya kita berdoa tambah doa kalau diguda mengapa kamu tidak ikut yang lain disalah orang-orang yang lebih baik sedang di gereja kita banyak kesalahan banyak kekurangan kita kembali lagi tapi kepada orang Yahudi waktu itu yang datang kepadanya Yesus mau menarik perhatian orang itu tidak pada rumusan-rumusan tentang Yesus tapi pada pekerjaannya itu lihat tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepadamu supaya aku melaksanakan pekerjaan itu apa adalah pekerjaan yang kita beri nama pekerjaan kasih tadi kita sudah berjukur Tuhan kami telah setelah resmi beriman padamu tinggal tetap bergumul agar tidak tegar tengkok seperti umatnya Musa zaman dulu tapi melihatnya dari mana kecuali mendengar rumusan uman renungan-renungan kita juga melihat pekerjaan pekerjaan Yesus adalah pekerjaan kasih dan pekerjaan kasih itulah yang diteruskan oleh orang yang mengikuti Yesus sampai saat ini yang menarik apa kasih Yesus yang dialami oleh keluarga bagaimana kita melihat kasih di sana Yesus tidak mulai mukjizatnya di depan lima ribu orang tapi mulai mukjizatnya di kanak di depan pengantin dengan mengubah air jadi angkur itu berarti apa disitulah aku mulai dalam keluarga itulah aku ditumbuhkan maka kita akan bersyukur dalam dengan mengamati karya kasih Tuhan banyak lembaga-lembaga keterik didirikan dengan nama Yesus kita mohon juga disitu tentu ada rahmat tapi juga ada kekurangan bagaimana rahmat Tuhan yang kuat akan menjadi obat untuk kekurangan kekurangan kita karena kesaksianya adalah kasih lalu kita dengan demikian masih boleh punya harapan harapan ke depan harapan ke depan yang paling besar adalah bagaimana menebarkan iman harapan dan kasih kita kepada lingkungannya dalam surat Gembala Prapaskah tahun 2019 ada dua hal yang disampaikan sebagai sesuatu yang perlu disyukuri yaitu apa kunjungan Paus Francisus ke Uni Emirat Arab yang berlangsung pada tanggal 3-5 Februari tahun ini ini kita syukuri karena apa disitu pemimpin-pemimpin agama sudah menyatakan sesuatu yang sangat penting sebuah tonggak sejarah untuk ke depan agama itu adalah pertama-tama merupakan sarana yang penting untuk mengembangkan hubungan pencipta dan ciptaannya dan yang diberikan oleh penciptanya dan juga yang diingatkan oleh Musa bahwa Tuhan kau telah memberi hidup kepada Abraham Isya Yaakub orang-orangmu maka pertemuan antara Paus Franciscus dengan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tarib itu adalah sebuah hal yang istimewa perlu kita syukuri tapi lebih dari syukuri kita usahakan bagaimana sampai ujung-ujung jari kerja katolik di lingkungan dan wilayah-wilayah kita bersepakat di antara kita sendiri dan mengajak bersepakat orang-orang lain agar apa yang dinyatakan dalam pertemuan itu menjadi juga contoh tapi lebih daripada contoh adalah sikap kita Tuhan mencintai semua makhluk memberi apa kehidupan maka agama hanya punya arti kalau dia mengembangkan kehidupan maka Kristus adalah Musa kita yang baru semoga Musa yang adalah pemimpin itu juga rohnya lebih-lebih bertumbuh di dalam hati pemimpin-pemimpin agama yang lain dan itu sudah dirumuskan di sana semoga dapat kita rasakan di sini juga maka di sana ada satu rumusan yang saya kira baik kedua-duanya mengatakan aduh kata begini kami dengan tegas menyatakan bahwa agama tidak boleh digunakan untuk menghasut perang kebencian permusuhan dan ekstremisme juga tidak boleh untuk menghasut kekerasan atau penumpahan darah memang agama itu sesuatu yang tinggi tetapi juga dapat dijadikan alasan untuk menjalankan tindakan-tindakan jahat yang terutama adalah menghabisi kehidupan ini terjadi sejak awal ketika dain dan apel dan berjalan terus selalu ada tetapi kita ingat Tuhan mengampuni tetapi ampun Tuhan jangan ditangkapi secara murahan ya Tuhan mengampuni maka saya lalu semuanya saja berdosa melakukan lagi berbuat lagi dan mengatakan Tuhan mengampuni lagi kita berbuat sebaik mungkin di dalam komunitas kita bersama dalam kerja dan kalau kita gagal disitu kita mohon ampun bukan untuk mundur untuk membiarkan apa yang tidak baik itu tapi untuk mencari kekuatan baru berjalan dalam sejarah kita seperti Musa maka kita melihat di dalam bacaan kita hari ini Tuhan mengatakan jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak yang mendakwa kamu adalah Musa Musa akan tetap pemimpin maka kita juga baik kalau berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita lebih-lebih akhir-akhir ini nampak sekali gereja sangat rawan kemarin di rumah ada pertemuan yang membicarakan tentang kelemahan-kelemahan kita khususnya dalam memperlakukan anak-anak dan perempuan lebih-lebih itu mungkin ungkapan tegar tengkuk zaman ini tetap akan ada pimpinan yang Tuhan percayai saya katakan Tuhan mempercayai pimpinan kita agar kita berencayai agar semuanya ini bisa dibimbing dibimbing dan juga mereka kalau memang harus mengalami dukuman ya seperti Musa terima ya memang salah ya jadi jauh generasi muda lebih mumpuni orang bilang untuk masuk ke tanah terjanji dengan segala dan kalau setelah waktu masuk itu pun juga tidak mulus-mulus coba kirim dulu mata-mata untuk masuk kota Jericho mata-mata itu sebelum gelap harus pergi tapi dia kesenangan di situ atau mungkin terlalu banyak mencermati tidak bisa keluar kota maka berikilah ke sebuah rumah rumah yang tidak banyak curiga yaitu pelacuran maka kadang saat itu semua laki-laki biasanya suka mampir itu punyanya siapa punya yang saya tahu di situ tamar ya ada seorang wanita seorang yang disana wanita tamar itu orang itu kan ya itu ya begitulah ya tapi dia aku mengatakan nanti kalau kamu menang jangan lupa jangan lupakan saya itu kata itu mirip lagi dengan kata orang-orang yang disalib di samping Yesus itu kalau kau sampai di Firdaus ingatlah aku ya jangan dilupakan bisa sama gitu ya rumah ya mirip ya dan dua-duanya itu ya kalau kita katakan orang berdosa tamar ya seorang wanita yang seperti itu dan yang penjahat di samping Yesus juga sampai dia disalibkan berarti kan dia melakukan kejahatan tapi mungkin dilihat dari sisi begitu dia mau menyesali dan mau ada pertobatan seperti itu kita ini orang-orang berdosa diampuni tidak untuk supaya kita melecehkan ampun Tuhan tetapi supaya kita diutus juga lihat kalau itu kemudian dan tamar melaksanakan perutusan menjadi salah seorang nenek moyang penepusnya itu ada di dalam silsilahnya kalau kita belajar di Alkit di Injil ya ada silsilah nama tamar di situ dan nanti masih ada beberapa yang yang nama-namanya tidak sangat terpuji namun Tuhan tidak membuangnya siapapun kita masih bisa menjadi anhatnya untuk diutus mewartakan kabar gembira iya dan tadi seperti yang Yesus katakan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan Bapak kepada aku jadi kita seperti sekarang ini ya meneruskan pekerjaan-pekerjaan Yesus ya Romo ya supaya bisa juga menjadi terang dan memberikan pengharapan bagi sesama juga apalagi juga mungkin menjadi terang juga bagi sesama kita yang mungkin berbeda iman Romo karena sekarang ini kalau kita perhatikan situasi terutama dalam negara ya Romo itu gesekan-gesekan lebih sering terjadi akhir-akhir ini Romo seperti itu dan kerap kali juga kita tergoda untuk membalas itu yang sebenarnya lebih 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 berbahaya untuk sikap dasar kehidupan kita kalau misalnya begini kemarin bagaimana kok tidak ada orang bersuara tentang apa yang terjadi di Yogyakhinya ketika seorang ibu mau memakamkan suaminya lalu bagian atas salib itu dipotong ya lalu ada lagi di Zawa Timur kita dan-danak lagi tapi kok diam aja gitu ya tapi itulah yang bahaya kita berpikir mari kita balas meskipun kita tahu kalau kita membalas selalu selalu rumit ya karena jangan-jangan balasannya terlalu besar atau malah kurang lepas silahkan aja pada Tuhan tidak dalam arti kita melemparkan tanggung jawab tapi bagaimana menurut bahasa kita membalas dengan kebaikan pertama didoakan kedua didekati siapa dia antara kita mengunjungi ibu-ibu yang menerita itu supaya dia tidak menerita sendirian tidak merasa sendiri ya ya dan biasa saya pernah baca juga ada firman Tuhan yang berkata pembalasan adalah hak Allah gitu seperti itu saya tangkap sebagai pas gitu ya karena kalau kita sendiri mungkin terlalu besar atau terlalu kecil iya betul Romo tapi diujukan tidak mudah itu tidak mudah itu lalu ini kalau kita baca Injil pada hari ini Romo ini perkataan Yesus kepada orang Yahudi dan cukup panjang Yesus berkata banyak sekali disini Romo tentang bagaimana kesaksian Yesus dan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu melaksanakan pekerjaan dari Allah lalu tentang juga bagaimana nah disini kamu menyelidiki kitab-kitab suci ayat 39 Romo kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup ini nah ini maksud perkataan Yesus disini apa nih Romo sejauh saya tangkap ya kitab suci yang disebut itu tentu bukan kitab Injil kita sekarang bukan itu kitab suci yang ada pada waktu itu Taurat berarti kitab Taurat mungkin yang lain juga Taurat, Masmur dan sebagainya lalu mereka mereka kan membaca itu baik-baik dan tahu persis tahu persis mereka tahu persis dan kemudian Yesus datang dengan itu kalau kita melihat pertemuan itu adalah bahwa orang Yahudi itu datang kepada Yesus dan sebetulnya persoalannya kalau kita lihat di depan apakah benar ini Mesias ya Yesus masih diragukan Mesias oleh orang Yahudi itu maka persoalannya bagaimana tindakan mempercayai Yesus itu menjadi ungkapan pengertian mereka tentang kitab suci itu sampai sekarang pun kan kerap kali kita tahu-tahu tentang kitab suci banyak gitu tapi pada sore hari ketika memeriksa batin tidak tidak cocok ini tidak cocok ini lalu kita diundang lagi kembali kepada Yesus maka sejauh saya tangkap dari naskah ini bahwa orang-orang parisi ditantang untuk percaya kita sudah dalam bentuk yang sedikit lain ya kita sudah mengatakan percaya dalam kerja katolik ini maka persoalannya adalah bagaimana kita memelihara itu agar dia putra Allah yang adalah pemberi kehidupan itu tetap mendorong kita untuk mengusahkan semua yang menghidupkan tetap menjadi satu-satunya yaitu tujuan hidup dan iman kita ya Romo ya atau jadi wilayah dimana kita menemukan kekuatan batin untuk hidup maka kalau kita melihat ya kitab suci dibaca itu ada beberapa alasannya tapi salah satu alasan adalah untuk mendapatkan makanan rohani buat jiwa makanan rohani bagi jiwa kita bagaimana kita diingatkan kembali akan panggilannya bagaimana kita ini ditegaskan kembali bahwa kita ini mengikut Yesus jati diri saya diingatkan kembali kamu itu siapa kitab suci juga merupakan undangan untuk bersama-sama karena ini ditulis tidak hanya seorang untuk seorang tapi untuk komunitas untuk komunitas kita juga membaca kitab suci itu panggilan untuk meneguhkan kembali kehidupan komunitas kita dan juga seperti kita dengar pekerjaan Allah kita setelah jadi diri kita diingatkan ditegaskan kembali lalu kita berkomunitas bersama orang-orang yang juga mempercayai Yesus dan tidak hanya untuk saling menyampaikan kesukaan saja itu perlu karena itu kekuatan tapi untuk keluar keluar untuk membuat sebuah ketelibatan bersama seperti kalau kita selesai Ekaristi ya imam pasti berkata pergilah kau diutus gitu ya Romo seperti itu kalau itu nama nama yang kita pakai untuk perayaan itu perayaan Ekaristi lalu kemudian pada akhirnya baru diutus kalau zaman saya masih muda dulu namanya lebih Misa Misa tapi itu kalimat terakhir itemisa pergilah kamu diutus itu kata Misa itu dari itu berada bertengger di kupeng kita lalu dari mana kamu dari Misa gitu tapi kalau sekarang dari mana dari perayaan Ekaristi gitu ya jadi sebaiknya emang kita berkatanya Ekaristi atau Misa Romo dua-duanya kita tahu tetapi kalau dalam situasi merenungkan itu Ekaristi yang pada akhirnya membuat kita diutus Misa itu saya katakan tadi dulu IT Misa Es IT Misa Es IT itu pergilah Misa itu kamu kamu diutus oh ya suatu pengetahuan baru lagi itu bahasa latin dulu lalu jawabannya Dio gratias bersyukur kalau kita kan jawabannya amin sekarang Romo karena supaya iya itu dilaksanakan iya amin baik-baik baik Romo kita sudah hampir di penghujung acara Romo dapatkah Romo memberikan kesimpulan dari dua bacaan ini Romo pada pekan keempat Prapaska pertama dua bacaan ini kita dengar pada pekan keempat Prapaska tidak lama lagi kita merayakan Paska iya dan perayaan Paska itu sesuatu satu perayaan yang boleh dikatakan perayaan inti karena disitu ada misteri agung yang makadari itu disiapkan lama-lama juga ya dan dari bacaan pertama dan kedua kita dihubungkan dengan satu kata Musa dua-duanya adalah para pemimpin komunitas dan kita melihat bahwa melalui perjalanan Musa kita mengamati kerahiman Allah umatnya yang tidak mentaati pemimpinnya dan perintah-perintahnya sampai sebuah situasi yang tidak pantas untuk hidup mau dimusnahkan tapi Musa sebagai pemimpin masih terus berusaha bicaranya dengan Allah saya renungkan sebagai bicaranya pemimpin kita kepada Allah dan pembicaraan itu menyelamatkan dan akhirnya masih boleh terus hidup diampuni dan ketika diampuni juga tidak langsung baik-baik terus sampai tanah terjanji si tegar tengkok itu tidak dibiarkan terus tegar tapi diberi kesempatan untuk hidup dan kemudian dalam Yohanes kita melihat bahwa Musa yang sama disebut dalam sebuah keadaan yang lain yaitu orang yang mengaku percaya kepada Musa itu sekarang berhadapan dengan Yesus sepertinya mereka dalam sebuah tantangan percaya atau tidak percaya atau tidak kalau percaya perlu saksi Yesus mengatakan saksinya adalah pekerjaan yang dia lakukan dan bagi saya pekerjaan Yesus yang utama adalah pekerjaan kasih lalu naskah ini kita baca pada para pasca dimana kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak dalam situasi orang-orang Yahudi yang sedang mempertimbangkan tapi kita hidup dalam gereja kita pernah secara formal mengatakan percaya pada Yesus yang akan kita ulangi nanti pada malam pasca janji baptis kita juga tegar tengkuk dalam hidup kita dosa-dosa kita namun kita boleh bersyukur karena Tuhan juga tidak memusnahkan kita karena dosa kita diampuni dan kita mohon agar kita tidak menganggap murah ampun Tuhan ini dengan berpendapat bahwa ya Tuhan Tuhan mengampuni saya berbuat dosa lagi karena setelah diampuni kita ini diutus untuk mewartakan ampun itu dan itu kita baca pada para pasca ini saya mau memakai juga apa yang ditulis dalam surat gembala disana disebutkan pertemuan antara Paus Franciscus ke Emirat Arab dan disana ada satu peringataan baru yang mungkin tidak baru dalam arti isinya tapi agama itu tidak untuk mendukung pemusnahan kehidupan agama itu memajukan kehidupan maka kita boleh mohon kepada Tuhan pemimpin-pemimpin agama juga seperti Musa bisa berdoa kepada Tuhan untuk memohonkan ampun tapi terus memimpin menuju ke Tuhan sendiri dengan demikian kita boleh berpaskahan tahun ini selamat pasca baik terima kasih banyak sungguh luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Romo Ismar Tono Sye kepada kita semua dan semoga anda yang mendengarkan atau menyaksikan acara ini tentunya semakin bertumbuh di dalam iman harapan dan kasih dan sekarang kita akan akhiri acara ini kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Ismar Tono Marilah berdoa Bapak yang mahar rahim terima kasih atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima bersama seperti kau telah mengampuni umat Abamu Musa tidak memusnahkan mereka ampunilah kesalahan kesalahan kami karena kita tidak cukup mengimani putramu dan tidak selalu tulus dalam melaksanakan tugas perutusannya yaitu membawa kasih sempurnakanlah ya Bapak agar pekerjaan kami dapat menjadi tanda cinta kasih padamu doakanlah juga para pemimpin kami agar ketika melihat dosa-dosa kami mereka tidak putus asa tetapi seperti Musa datang padamu dan pada zaman ini kami mohon ya Tuhan agar pemimpin-pemimpin agama seperti pernah bersatu untuk menyatakan bahwa agama ini tidak boleh untuk menghabisi kehidupan melainkan memuliakan kehidupan semoga pimpinan Ismar Tonno SJ dan tetap semangat mari amalkan Pancasila kita berhikmat bangsa bermartabat demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta Tuhan memberkati Pancasila Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton